Diagram PT terdapat pada materi sifat kolligatif larutan dan KD 3.1 menganalisis fenomena sifat kolligatif larutan. Titik I merupakan titik triple pelarut murni, sedangkan titik J merupakan titik triple larutan. Titik triple adalah titik perpotongan dari garis-garis kestimbangan antara tiga fase yaitu padat, cair, dan gas. Kurva GI ini merupakan garis titik didih dan garis IF ini merupakan garis titik beku pada pelarut murni air. Untuk kurva HG ini merupakan garis titik didih pada larutan, sedangkan garis GE ini merupakan garis titik beku pada larutan. Inilah pelarut murni air. Jika pada tekanan 1 ATM kita tarik garis ke kanan, maka akan berpotongan pada gambar pelarut murni air, yaitu pada titik F dan titik G. Kemudian jika pada titik F ini kita tarik garis ke bawah, maka akan didapatkan pada titik B, yang merupakan titik beku air, yaitu pada suhu 0 derajat Celcius. Kemudian titik G kita tarik garis ke bawah, akan didapatkan titik C. Titik C merupakan titik didih air, yaitu 100 derajat Celcius. Jadi pada tekanan 1 ATM, air membeku pada suhu 0 derajat Celcius dan mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Air yang terdapat di dalam bejana yang tertutup, lalu dipanasi, maka air akan mendidih apabila tekanan uap jenuh di dalam bejana sama dengan tekanan udara luar. Inilah gambar diagram PT untuk penurunan tekanan uap jenuh. Keadaan jenuh terjadi kestimbangan dinamis antara zat cair dengan uap jenuhnya. Tekanan yang disebabkan oleh uap jenuh disebut tekanan uap jenuh. Besarnya tekanan uap jenuh dipengaruhi oleh jumlah zat dan suhu. Titik G merupakan titik koordinat pelarut air pada tekanan 1 ATM dan suhu 100 derajat Celcius. Perpotongan garis GC dengan korva HG pada titik L merupakan titik tekanan larutan pada suhu 100 derajat Celcius. Besarnya tekanan tersebut dapat diketahui dengan menarik garis dari titik L ke kiri dan dihasilkan tekanan di bawah 1 ATM. Dari diagram tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa titik G adalah titik tekanan pelarut air pada suhu 100 derajat Celcius. Sedangkan titik L adalah titik tekanan larutan pada suhu 100 derajat Celcius. Selisih tekanan pada titik G dan titik L disebut penurunan tekanan uap jenuh larutan. Atau dapat dikatakan sebagai berikut. Selisih antara tekanan uap jenuh pelarut murni dengan larutannya disebut penurunan tekanan uap jenuh. Jadi, penurunan tekanan uap jenuh larutan sama dengan tekanan uap jenuh pelarut murni dikurangi dengan tekanan uap jenuh larutan. Titik didih adalah suhu yang menyebabkan tekanan uap jenuh cairan sama dengan tekanan luar. Sedangkan titik didih pada saat tekanan udara luar sebesar 1 ATM disebut dengan titik didih normal. Larutan pada suhu 100 derajat Celcius tidak mendidih karena tekanan uap jenuhnya di bawah 1 ATM, yaitu pada titik L. Jika pemanasan dilanjutkan, tekanan uap jenuh larutan akan mengalami kenaikan sampai tekanan tersebut menjadi 1 ATM, dan larutan mendidih, yaitu pada titik H. Dari titik H ditarik garis ke bawah sampai titik D, menunjukkan titik didih larutan di atas suhu 100 derajat Celcius. Sedangkan titik G adalah titik didih pelarut pada tekanan 1 ATM. Dari titik G ditarik garis ke bawah sampai titik C, menunjukkan titik didih pelarut yaitu suhu 100 derajat Celcius. Jadi kenaikan titik didih sama dengan titik didih larutan dikurangi dengan titik didih pelarut murni. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa penambahan Z terlarut menyebabkan kenaikan titik didih. Titik beku dari suatu larutan adalah suhu pada saat tekanan uap pelarutan sama dengan tekanan uap pelarut padat. Karena tekanan uap pelarutan lebih rendah daripada pelarutnya, maka larutan belum membeku pada suhu 0 derajat Celcius. Jika suhu terus diturunkan, maka pelarut akan membeku. Penurunan tekanan uap pada pelarut padat lebih cepat daripada saat cair. Akibatnya, pada suhu di bawah titik beku pelarut, terjadi kestimbangan tekanan uap pelarutan dengan tekanan uap pelarut padat. Pada saat seperti itu, pelarut akan membeku, sedangkan Z terlarutnya dalam fase cair. Hal ini menyebabkan larutan menjadi makin pekat, sehingga titik beku makin rendah. Jadi, titik beku larutan dapat pula didefinisikan suhu pada saat larutan mulai membeku. Titik E adalah titik beku larutan pada tekanan 1 ATM. Dari titik E ditarik garis ke bawah sampai titik A menunjukkan titik beku larutan di bawah suhu 0 derajat Celcius. Sedangkan titik F adalah titik beku pelarut murni pada tekanan 1 ATM. Dari titik F ditarik garis ke bawah sampai titik B menunjukkan titik beku pelarut murni yaitu suhu 0 derajat Celcius. Selisih antara titik beku pelarut murni dengan titik beku larutan disebut penurunan titik beku. Besarnya penurunan titik beku sama dengan titik beku pelarut murni dikurangi titik beku larutan. Jadi penambahan Z terlarut menyebabkan penurunan titik beku.